Assalamualaikum semuanya Modal cuma Rp29.000 Jadi 25 cup Milk tea, ini tuh teh susu Rasanya enak banget ya teman-teman Cocok banget dijariin Jumat berkah ataupun takjil Buka puasa, daripada kalian bingung-bingung Mau buat takjil bulan puasa Kayak gimana-gimana, kalian mending Buat ini aja teman-teman, ini tuh resepnya Simple, dijamin walaupun esnya nanti Cair, dia tuh rasanya tetep enak gitu loh Dan ini tuh bisa banget Dijual harga Rp3.000 2024 gitu loh, milk tea harga Rp3.000 Bayangin dong, buat kalian penasaran Langsung aja ditonton videonya sampai habis Langsung aja ya teman-teman ya, disini aku udah siapin Panci yang lumayan gede Aku bakalan masukin air mentah Kurang lebih 2 liter atau 200 ml Teman-teman bisa lihat sendiri ya Sebenernya kalau teman-teman gak mau ribet Langsung aja siapin air panas Kurang lebih 2 liter Terus kita langsung masukin tehnya Itu juga menurut aku sama aja Cuman aku team yang pengen rasa sepetnya tuh Kayak mendok banget gitu loh teman-teman Jadi kita rebus aja Disini untuk tehnya aku pakai Teh dandang hijau Teman-teman bisa lihat sendiri Bentukannya kayak gini Kalau teman-teman beli online Harganya jauh lebih murah ya Langsung aja cek rekomendasi Teh dandang hijau aku di deskripsi Dijamin teh kalian Kalau kalian pakai teh ini tuh Kayak berasa premium gitu loh teman-teman Karena disini aku tuh cuman buat 2 liter Jadi untuk tehnya aku pakainya gak banyak-banyak ya Ini aku bakalan timbang jadi 2 dulu Ini aku pinggirin dulu deh Aku pikir bisa langsung dibagi 2 gitu loh Ternyata harus ditimbang Biar hasilnya tuh bener-bener kayak Dapat sesuai gitu Jadi ini kita langsung aja Kurangin aja ya teman-teman ya Ntar ini aku siapin piring dulu deh ya Biar hasilnya tuh bener-bener pas gitu loh Biar 2 kali pakai Ini ternyata 1 bungkus Sisinya kurang lebih segitu Jadi kita langsung aja Ambil kisaran 2-3 sampai 2-4 gitu lah ya teman-teman ya Ini kalian bisa lihat sendiri Biar kalian tuh lihat gitu loh teman-teman Takanan aku tuh Biar emang pas gitu Biar rasanya tuh gak neko-neko gitu Biar rasanya juga sama Seperti yang aku punya Dan ini udah aku bagi 2 Ini setelah tehnya masuk Kita langsung aja masak seperti biasa Ini pas masak tehnya Jangan di skip-skip ya teman-teman ya Soalnya disini tuh Aku bakalan kasih tips Supaya teh kalian tuh Lebih nikmat gitu loh Jadi ini kita masak dulu ya Tehnya ini ya Kita tutup Sampai dia tuh Bener-bener mendidih Kalau udah mendidih baru deh Kita langsung aja Siapin Teh melati Ataupun teh jasmin Itu terserah kalian Biar teh kalian tuh Lebih wangi gitu loh teman-teman Soalnya kalau cuman Ngandelin teh hijau ini Wanginya tuh kurang Keluar Dan warnanya juga Menurut aku kurang cakep gitu Jadi biar dia tuh Lebih wangi Lebih cakep warnanya Jadi aku tambahin Teh jasmin Yang dandang orange ini Kurang lebih pake 2 atau 3 gitu lah Disini aku pake 3 Biar wanginya tuh Lebih enak gitu teman-teman Kenapa aku masukin Teh celupnya di akhir Biar nanti tuh dia gak Ini teman-teman Kayak kertasnya gak Kebuka gitu loh Soalnya kalau direbus Kertasnya tuh kan Biasanya kayak jebol gitu kan Itu tuh bikin tehnya kotor Jadi biar dia Tehnya gak kotor Sengaja aku masukin di akhir aja Lanjut Untuk Air gulanya Disini aku ada 400 gram gula pasir Terus disini aku ada 250 ml air Disini untuk Air gulanya Aku masak Kurang lebih 5 sampai 6 menit Ya teman-teman ya Ini setelah Kurang lebih 6 menitan gitu Pokoknya sampai Si gulanya tuh Kental Kalau gulanya udah kental Kita langsung aja Matiin kompornya Kita lanjut ke Step berikutnya Ini tanpa nunggu Tehnya dingin ya Teman-teman ya Disini aku udah siapin Kental manis Yang udah creamer gitu Jadi kayak creamer Kental manis Sebenernya pakai creamer yang Bubuk itu juga boleh Cuman karena ini tuh Versi ekonomi Jadi aku pakai creamernya Udah satu set Sama kental manis Gitu loh teman-teman Jadi gak perlu digabung Jadi kalian gak perlu Pakai kental manis Terus pakai creamer juga Jadi biar Two in one Langsung aja Pakai kental manis yang ini Ini tuh udah Kayak ada creamernya gitu loh Ini aku timbang Kurang lebih 150 gram Kenapa aku rekomendasiin Pakai susu ini Karena susu ini Maksud aku kayak creamer ini tuh Harganya murah banget Gitu loh teman-teman Rekomendasi creamernya Kalian bisa langsung aja Cek rekomendasinya Di deskripsi ya Seperti yang aku samain tadi Tanpa nunggu tehnya dingin Kita langsung aja Saring seperti di video Ini kalian bisa lihat sendiri Warnanya bener-bener Super pekat ya Kalau pengen lebih pekat Pake teh hitam itu loh teman-teman Cuman menurut aku Pake teh jasmin itu Menurut aku juga cakep banget Si hasilnya nanti Ini biang tehnya udah masuk Kalau biang tehnya udah masuk Kita langsung aja Saring air gulanya juga Jadi disini untuk Tehnya tuh Aku langsung aja Campurin jadi satu ya Dipastiin lagi Baskom yang kalian pake itu Gede teman-teman Biar gak ini Biar gak tumpah-tumpah gitu loh Soalnya emang ini hasilnya Banyak banget ya Jadi di awal aku kasih tau Baskomnya dipakein yang gede Biar dia gak tumpah-tumpah Ini biar air gulanya gak membazir Karena masih banyak yang nempel di panci Aku bersihin aja ya teman-teman ya Kalian bisa lihat sendiri Caranya seperti di video Udah selesai Kita lanjut Masukin kental manisnya Seperti yang aku samingin tadi Untuk kental manisnya Aku pake 150 gram Kalau takarannya mau ditambahin boleh Apalagi kalau teman-teman mau nambahin Susu evaporasi Pasti rasanya lebih premium lagi Cuman Lagi dan lagi Karena ini nanti Milk Tea nya tuh Aku kasih budget Cuman 3 ribuan Jadi untuk Susu evaporasi Dan Kental manisnya Ini menurut aku udah cukup gitu loh Dan susu evaporasinya Di skip aja dulu Untuk resep kali ini Karena ini tuh kan Resepnya lagi ekonomis banget Tapi walaupun ekonomis Kalau teman-teman mau Buat takjil gratis Ini rasanya masih worth it banget ya Teman-teman ya Soalnya nanti Kalau es batunya pun udah cair Rasa manis tehnya tuh Masih berasa banget Soalnya aku pernah banget Dapet takjil gratis Setelah aku minum Gak ada rasanya Walaupun warnanya tuh Merah meronar Gak ada rasanya Ini bukan berarti Aku ngomongin yang jelek-jelek ya Tapi ini buat evaluasi aja Kalau teman-teman Mau buat takjil gratis Untuk masalah seperti ini tuh Harus dipikirkan Biar yang dapet tuh gak kecewa Karena Aku tuh cuman bisa ngasih solusi ya Jadi aku kasih beberapa resep Yang menurut aku Walaupun murah Ini tuh wajib banget Dicobain buat teman-teman Yang pengen Kasih takjil gratis gitu loh Banget sih Pokoknya intinya aku gak mau ngeritik ya Yang penting kita berbuat baik aja sih Sebenernya udah cukup ya Tapi biar lebih baik lagi ya Aku kasih tau Mending kalian Pakai resep-resep aku deh Kalau kalian Gak pengen Yang nerima Takjil gratis itu Kecewa Dan lanjut Ini tadi tuh Aku tambahin air galon ya Teman-teman ya Untuk air galonnya ini Aku tambahin Kurang lebih 2 liter Ini setelah air galonnya udah Dimasukin Kita langsung aja Siap Bungkus-bungkus Jadi milk tea Cukup kayak gini aja Teman-teman Tapi dijamin Rasa tehnya tuh pekat Susunya juga berasa Ini kita pinggirin dulu Aku bakalan siapin timbangan ya Sebenernya gak ditimbang juga Gak masalah Ini biar hasilnya Semuanya sama aja ya Teman-teman ya Disini untuk gelas takarnya Maksud aku kayak cupnya gitu Pake 12 os Rekomendasinya nanti Aku bakalan taruh di deskripsi ya Teman-teman ya Biar kalian gak salah Soalnya 12 os itu Dibilang kecil enggak Gede juga enggak Jadi bener-bener pas banget Soalnya kalau kalian Pake cupnya lebih gede dari ini Takarannya juga harus ditambahin ya Biar rasanya tetep enak gitu loh Jadi untuk 12 os ini Takaran airnya Atau takaran biangnya Aku pake 175 Sampai 180 180 milian gitu lah Sisanya Biar dia penuh Aku tambahin es batu Ya caranya masih sama ya Kita timbang Antara 175 Sampai 180 Kayak gini aja caranya Jangan salah ya teman-teman Ini tuh takaran gelasnya Aku pake 12 os Kalau teman-teman Mau pake yang ukurannya 20 os Untuk airnya pake 300 mili Itu menurut aku Harus banget ya Biar rasanya tetep enak gitu loh Gak mungkin kalian pake Takaran yang 20 os Terus airnya cuman Air biangnya cuman 170 Itu menurut aku kayak Gak manusiawi banget sih Gak tau deh Nanti rasanya kayak gimana Dan ini dia hasilnya Setelah aku bungkus semuanya Hasil untuk satu resep Yang aku buat ini Jadinya 25 cup Masya Allah Banyak banget ya teman-teman ya Ini kalau teman-teman Mau stok di kulkas juga boleh Kemarin pas aku buat ini Gak aku Kasih ke siapa-siapa teman-teman Sengaja aku save sendiri Bukan berarti aku pelit ya Karena menurut aku sendiri Aku belum ready Buat ngebagiin Apa yang aku Buat gitu loh Aku lebih suka Apa yang aku buat Aku makan sendiri Dan insya Allah gak kebuang ya teman-teman ya Soalnya emang ini minuman Enak banget Gak mungkin lah ya Aku buang Dan ini sebelum disimpan Di dalam kulkas Jangan lupa ditutup Kalau dimasukin ke dalam kulkas Setelah seharian Kan pasti Es batunya mencair ya teman-teman ya Dia tuh masih tetap manis gitu loh Manisnya manisnya enak lah pokoknya Kalau kalian penasaran Langsung aja dicobain di rumah ya teman-teman ya Ini langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Aku berdoa Semoga kalian nonton ini tuh Sebelum bulan puasa Biar kalian gak ngiler teman-teman Seriusan ini tuh seger banget Thank you Thank you Baik teman-teman Yang udah menonton video aku Sampai abis Peace